Partai Demokrat lagi-lagi dirundung prahara hukum. Kali ini mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Samsyuddin bersama wakilnya Deni Indrayana sekaligus seolah di ujung tanduk. Keduanya diduga tersandung korupsi penghutan liar di Direktorat Imigrasi. Wakil Menteri Hukum dan HAM Deni Indrayana di rumah masalah. Keduanya mendapatkan pembayaran satu pintu untuk dokumen keimigrasian yang disebut payment gateway berpotensi merugikan negara. Tak tanggung-tanggung kerugian negara yang ditaksir badan pemeriksa keuangan mencapai 32 miliar rupiah. Tetapi surat penunjukannya itu paling prinsipin adalah belum terbentuknya panitianya. Jadi ada back debt, nungur tanggalnya gitu loh. Menurut Andi banyak hal yang dilanggar. Mulai peraturan Menteri Keuangan soal penerimaan negara bukan pajak yang harus dikelola Bank BUMN, juga ada sistem pembayaran yang dilarang Bank Indonesia. Pembukaan rekening dan pengelolaan keuangan negara, itu yang dilanggar, dua ini yang dilanggar. Terus ada lagi pelanggaran dari regulasi Bank Indonesia tentang payment switching. Inspektur Jenderal Kemenkumham mengakui ada temuan BPK terkait masalah keimigrasian. Itu menjadi ini, menjadi apa? Menjadi temuan BPK. Dan temuan BPK ini sekarang sudah kita tindak lanjuti. Gimana pelaksanaannya? Itu aja. Mabes Polri tengah mempelajari kasus ini. Tim mereserse kriminal tengah menyelidiki laporan yang diajukan Pijar Indonesia. Sejauh ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM belum bisa dikonfirmasi. Dalam surat elektronik yang kami terima, Denny menyebut laporan kemabes Polri itu sebagai bentuk kriminalisasi pendukung KPK. Sebaliknya, Samsul Bahri justru menyebut langkah Denny mendukung KPK sebagai bentuk mencari perlindungan di balik polemik KPK dan Polri. Tim Liputan MNC Media melaporkan.